Presiden Jokowi Dodo meninjau posko pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Presiden Jokowi tiba di terminal 2 JICT Tanjung Priok didampingi oleh kasal laksamana Yudo Margono dan Kabasarna Bagus Puruhito. Dalam tinjoannya, Presiden Jokowi memerintahkan untuk melanjutkan pencarian bagian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan berfokus untuk mencari kokpit voice recorder. Dan kita tahu telah ditemukan serban-serban yang besar maupun kecil, kemudian kotak hitamnya juga sudah, tinggal kita menunggu sekarang ini yang VCR-nya. Dalam kunjungannya, Jokowi pun juga menyaksikan langsung penyerahan bantuan kepada perwakilan keluarga korban dari pihak Jasara Harja dan juga Sriwijaya Air. Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Jasara Harja dan 1 miliar 250 juta rupiah dari pihak Sriwijaya Air untuk masing-masing orang yang menjadi korban. Penyerahan santunan baik dari Jasara Harja sebesar 50 juta berpenumpang dan juga dari santunan dari Sriwijaya sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Dan sekali lagi saya menyiapkan terima kasih atas santunan ini dan segera diselesaikan untuk keseluruhan korban dan penumpang. Hingga saat ini tercatat 36 keluarga telah menerima santunan keluarga dari total 62 korban yang tercatat dalam manifest pesawat. 27 jenasa pun telah diserahkan dari 40 yang telah teridentifikasi. Terima kasih telah menonton!